Pemirsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto mendapat pujian setelah berpidato dalam diskusi panel Forum International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue 2022 di Singapura pada Sabtu 11 Juni 2022. Prabowo Subianto juga mendapat tepuk tangan dari audiens sebelum pidatonya berakhir. Pemirsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto mendapat pujian setelah berpidato dalam diskusi panel Forum International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue 2022 di Singapura pada Sabtu 11 Juni 2022. Prabowo Subianto juga mendapat tepuk tangan dari audiens sebelum pidatonya berakhir. Pujian itu datang dari seorang profesor bernama Hu Cheo Ping yang merupakan dosen senior di National University of Malaysia. Menurut Hu Cheo Ping, Prabowo Subianto menyampaikan salah satu komentar yang paling menarik di Forum International Institute for Strategic Studies karena tidak mengangkat narasi barat seperti biasanya. Hu Cheo Ping menyebut Prabowo Subianto memulai penampilannya dengan gelombang gerakan independensi setelah Perang Dunia Kedua untuk berargumen tentang anti-kolonialisme di antara negara-negara yang lebih kecil atau lebih lemah. Prabowo Subianto kata Hu Cheo Ping juga mencontohkan bagaimana negara-negara Asia percaya pada kepemimpinan yang bijaksana karena mereka adalah yang paling terpengaruh oleh kekuatan besar. Pengalaman umum dijajah dan diperbudak membuat negara-negara Asia mencari cara kolektif untuk menciptakan lingkungan yang ramah. Selain dari Hu Cheo Ping, pujian terhadap penampilan Prabowo Subianto juga datang dari mantan Sang Rila Dialog Senior Fellow William Chong yang kini berprofesi sebagai senior fellow di ISIS Yusof Ishak Institut Singapura. Terima kasih kerana menonton!